Intro Dipersembahkan oleh Halo saya Kaisang, di sebelah kiri saya ada Mas Bobby dan ada Mas Gibran juga Kami adalah host terbaru dari UNA Ya karena saya namanya ngebajak inilah acaranya orang Tapi gak tau kenapa host lamanya juga ada di belakang saya Permisi Mbak Jadi ya untuk kali ini saya akan jadi hostnya Kalau dibolehkan Boleh gak Mas? Tahu banget sih Terus ngapa ya Nia? Siapa coba hostnya? Saya Saya nanti jadi apa? Jadi dari narasumber Boleh jadi narasumber Kita sambung semuanya Mas Bobby, Mas Kaisang dan Mas Gibran di Q&A Mas-mas silahkan boleh duduk sekarang kembali ke tempatnya Karena kalau jadi host berat Mas Biar saya aja Tapi saya apa ingin? Boleh nanti kita role play Ini kita punya edisi yang spesial sekali Di Q&A malam hari ini ada putra-putra dan putra mantunya dari Presiden Joko Widodo yang hadir bersama kami pada malam hari ini Di Q&A bertajuk biasa aja Kenapa biasa aja? Sebenarnya gak biasa? Karena mereka sering sekali ngomong kalau ditanya jawabnya biasa aja Coba nanti kalau kita tanya-tanya bener gak? Banyakan jawabannya biasa aja Nah ini juga yang tidak biasa ada panelis yang hadir pada malam hari ini Yang nantinya akan bertanya-tanya langsung kepada para narasumber kita Yang pertama ini adalah Kevin Hendrawan seorang YouTuber Kevin selamat datang di Q&A Ada Mbak Alisa Wahid Mbak Alisa Wahid adalah putri sulung Presiden keempat Rebubuk Indonesia Abdurrahman Wahid sekaligus aktivis dari Nahlatul Ulama dan Gerakan Demokrasi Makasih Mbak Alisa sudah bergabung Olga Lidia aktivis dan presenter selamat datang kembali Kang Maman Seherman penulis Kang Maman Selamat malam Selamat malam terima kasih sudah bergabung Yang baru pulang dari Piala Dunia Valentino Siwan Cinta Vlogger juga kan? Vlogger juga hari ini ya Jadi mentang-mentang Piala Dunia sudah selesai Jadi ganti job Harus disesuaikan ya supaya dipanggil terus Ada Melissa Grace, psikolog Kemudian ada Akbar Komika Mas Akbar terima kasih sudah kembali hadir di Q&A Dan juga ada Imam Syat WI Imam Syat WI ini presenter Dan juga merupakan Apa Man sebenarnya enaknya dibilangnya kalau Iman ini? Apa ya? Mungkin pengusaha industri kreatif kali ini Oh, mendang-endang ada KSA jadi pengusaha Siapa tau diajak kan? Baik, coba kita lihat cuplikan berikut ini Terima kasih Itu tadi peristiwa yang baru-baru saja terjadi Dan juga menjadi trending topic Ada demo di depan Markobar Di Solo begitu sempat rame Tapi yang juga menjadi perbincangan adalah Responnya Mas Gibran ketika ada demo itu sendiri Malah justru berterima kasih Karena dianggapnya itu angantri Markobar gitu ya Mas pada hari itu Enggak, mungkin perlu saya klarifikasi ya Jadi waktu ada kejadian itu Saya masih di Manila Kita ada pameran makanan di sana Sama Markobar Jadi ketika ada kejadian itu Sebenarnya saya enggak tahu Jadi itu tadi yang jawab admin saya Jadi waktu kembali ke Solo Saya baru tahu, oh ada kejadian seperti ini Dan sebenarnya itu bukan demo loh itu Itu bukan demo itu sebenarnya adalah Jalan sehat Jalan sehat yang kebetulan ada di depan Markobar Depan situ kan ada lapangan gede Jalan gede, dekat situ ada car free day Ya itu memang tempat orang umpul lah Jadi Mas Gibran sama sekali enggak ngerasa Ini lagi di demo gitu Saya enggak tahu ada kejadian seperti itu Berarti enggak nyampe pesannya yang pendemo yang banyak itu Pak Lenino Saya kan baru dari Solo juga kan Selalu mampir di jalan yang ada Markobar Itu kemarin mau nanya aja Pas lagi ada jalan sehat itu Omsetnya naik atau Atau ada penurunan Atau akhirnya dikasih gratis-gratisan tuh Mas Ya ketika ada jalan sehat itu Warungnya masih tutup Itu kan pagi-pagi banget Oh gitu Berarti itu adminnya benar-benar lagi tutup Dia jawab ya Mas ya Iya memang lagi tutup itu kan jalan sehatnya kan pagi-pagi Setelah akhirnya balik evaluasi sama admin mimin Mimin sosmednya malah dikasih bonus atau dimarahin itu Mas jawab-jawabnya begitu Mas Enggak masalah sih asalkan apa ya Ya kalau saya sih sama admin sosmed saya sih enggak terlalu Membatasi apa ya Membatasi dengan kata-kata yang terlalu kaku atau formal Yang penting pesannya tersampaikan Sosmed kan ini apa Arenanya anak-anak muda Jadi ya jawabnya juga harus Saya banget itu emang Ya setuju saya Silahkan Man Realnya nih keadaan sebenarnya Apakah pasca kejadian tersebut yang dibilang tadi jalan sehat di car free day tersebut Omsetnya Marco Bar itu ini saya nanya beneran ya Naik ada kenaikan atau justru penurunan Emang dipikir saya bohongan tadi nanyanya Enggak tapi dia enggak jawab kan tadi Enggak berarti kesarnya saya dibilang bohongan Mas Enggak kan kamu nanyanya pas kejadian itu Iya kan ini kan setelahnya ada imbasnya gitu Kalau kejadiannya kan ini kan tutup ya kan pas kejadiannya Nah saya mau nanya pasca kejadian itu Besok-besoknya atau lusanya atau sampai sekarang Kira-kira omsetnya malah naik atau turun Karena gini Saya melihat kalian itu kan kayaknya pakar tai chi master gitu Jadi memanfaatkan serangan-serangan orang Akhirnya digunakan untuk serangan balik atau dipakai Justru untuk ya mungkin naikin hype-nya gitu Marco Bar gimana Benar enggak tuh mas? Ada imbasnya enggak? Oh iya ilmu-ilmu itu sudah saya tularkan ke admin saya Enggak jadi apa Kalau omset turun jelas enggak mungkin turun lah Itu kan promosi gratis untuk kita ya Kita enggak ngeluarin uang untuk baliho atau segala macamnya Jadi itu promosi gratis untuk kita Ya pasti efeknya positif lah Berarti naik ya Berarti bener tai chi master tadi Tapi memang baru sekali itu enggak sih mas Merasa memang ada diserang lah Atau didemo gitu Ya itu bukan pertama kali sih Dulu 2000 berapa ya Tiga tahun yang lalu kan juga ada protes seperti itu Langsung ada apa Di warung saya kan ada gambar Kan dulu ada orang-orang bikin berita ini di apa Di warungnya Marco Bar ada gambar Apa Illuminati Mata 1 itu Ya udah itu Waktu ada kejadian itu saya juga enggak tahu Saya masih di Jakarta Warungnya yang diprotes di Solo Yaudah setelah itu langsung kami hapus Itu kan juga jadi Sempat jadi viral juga Oke Bentar mas Kayaknya dari semua kejadian mas enggak pernah tahu Mas enggak pernah ngurusin warungnya apa mas Pertama di Manila Kemudian yang ada kejadian di Jakarta Mas ini ngurusin warungnya atau enggak Warungnya banyak mas Warungnya banyak Enggak saya tadi curiga juga nih Ternyata dengan adanya demo Offset malah naik Jangan-jangan yang punya ide demo Mas sendiri kayaknya Baru mau bilang saya Untuk naikin hype gitu ya Jadi dilancang seperti itu Mungkin itu Konspirasi gitu Tapi enggak Ini gue lepas dari itu ya Saya ini Dia belum jawab Mau jawab dulu tadi Bener gak itu konspirasi Enggak berani Enggak berani Bilang konspirasi maksudnya Enggak Bukan enggak berani Saya mah tenang aja Tenang aja Zaman presiden sekarang tenang Kalau dulu Mungkin kalau tayangan salah Ya kan Tayangan salah Yang diedit bukan Bukan gambarnya Orangnya diedit Kalau yang ini tenang aja lah Sangat kecil dan udah biasa dihadapin oleh staff saya lah Ngomongnya sekarang anak presiden staff Karyawan tuh staff gitu ya Tapi saya mau ngomong lagi kan Boleh gak Yang lain Durasi Durasi Mas Akbar Silahkan Durasi enggak Bawa celana yang lain Enggak mas Terusan sih disuruh gan Enggak ada yang berani nanya Kalau Mas Gibran Enggak soalnya dia dengkulnya mulus bos Jadi tadi pertanyaannya Jadi anak presiden Ngebus usahanya gitu Ngebus usahanya Ngebus usahanya Ngebus enggak seperti itu Sebenarnya enggak juga sih Itu kan apa ya Usaha-usaha yang Saya jalankan kan Sudah Sudah ada dulu Sebelum bapak jadi presiden Sebelum bapak jadi gubernur Kan udah ada semua itu Jadi ya Kalau Ngebus sih Pasti ngebus tapi Itu bukan Utama Bukan Iya Bukan hal yang utama Usaha-usaha saya itu Sudah ada semua Sebelum bapak jadi Seperti sekarang Jadi ya Kalau ada Ada apa Misalnya Exposure Atau Kejadian-kejadian Seperti kemarin itu ya Saya anggap Rejeki lah Untuk saya Tapi Mas Kaesang Juga sama Mas Wobi Baru bikin usaha Setelah Pak Jokowi Jadi presiden Atau dari sebelumnya Juga udah pernah punya usaha Kalau beberapa Usaha saya Mungkin baru berdiri Sekitar Satu tahun yang lalu Oke Ya untuk Misalnya salah satu Contoh aja Sang Pisang Mungkin sebagai Anak presiden Mungkin emang Ada Apa kayak Suatu keuntungan Ya ada media yang dateng Ada Itu emang Harus saya akuin Ada Tapi Di satu sisi Saya juga harus menjaga Kualitas yang Saya buat Kalau saya pisang gorengnya Kayak rasanya Kayak Ya gak enak Ya orang cuma coba sekali Habis itu Udah gak mau lagi kan Tapi saya Buktinya saya Udah punya 25 cabang sekarang Oke Kita akan bahas lagi Soal bisnisnya ini Setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama Q&A Biasa saja Bersama dengan Mas Gibran Mas Kaesang Dan juga Mas Wobi Dipersembahkan oleh Bersama dengan Dan kembangin Dan kembangin Dan kembangin Masih di Q&A Biasa saja Sama Gibran Kaesang Dan juga Bobi Nasution Tadi kita lihat Kalau Mas Bobi Usaha kopi Baru setelah Pak Jokowi Jadi presiden Apa memang Sebelumnya Udah usaha Kalau kopi Sebenarnya udah lama Sebelum Malah Bahkan sebelum Saya kenal sama Istri saya Sebenarnya Tapi kebantu gak Setelah nikah Setelah jadi bagian Dari keluarganya Pak Jokowi Bisnisnya kebantu gak? Kalau kebantu Khusus untuk kopi Mungkin lebih ke Orang mengenalnya Karena sebenarnya Kita dulu Yang lama Sampai sekarang Kita ubah namanya Oke Kevin Silahkan Mungkin Pertanyaan saya Buat Mas Kaesang Karena kan Kalau lihat beberapa Bulan terakhir ini Mas Kaesang ini Terus konstan Dia bikin cabang baru Bikin bisnis baru Dan cepet banget Tiba-tiba bikin Madang.id Tiba-tiba bikin kaos Tiba-tiba bikin Pisang Dan cabangnya Terus nambah Itu memang Pengen sengebut itu Atau memang Karena di target Atau memang Gimana sih sebenarnya? Saya mau Klarifikasi bentar Biasanya gak pernah Manggil saya emas Padahal Temen kan padahal Maksudnya gak pernah Manggil saya emas Oke Sebenarnya Untuk Kayak Sang Pisang Saya udah targetin Tim itu Punya 300 cabang Tahun ini Itu targetnya Tapi Ya Mungkin Ada beberapa Kendala yang Harus kita Stop Jadi masih Di cabang Ke 25 Tapi kan Namanya usaha Harus tetap punya Target Jadi ya Insya Allah Mungkin tahun ini 300 Nah silahkan Oke Pertama kali saya mau bilang Saya salut nih Dengan sikap Dan karakter-karakter Yang dimiliki oleh Mas Gibran Bobby Dan Kaesang Bahwa bisa melihat Sesuatu Tidak hanya Di dalam kotak Tapi thinking out of the box Itu adalah karakter Yang sangat penting Untuk Seseorang bisa Sukses menjadi pengusaha Nah pertanyaan saya Karakter-karakter Atau kualitas-kualitas diri Apa saja kah Yang juga akhirnya Mendukung karir Mas-masnya ini Menjadi Orang-orang Atau pengusaha-pengusaha Sukses Pertanyaan mungkin Dijawab ke Mas Gibran dulu Yang paling tua Kalau saya sih ya Jadi diri sendiri Diri sendiri itu yang Seperti apa Mas Gibran Jadi diri sendiri Dan Kalau menjalankan Usaha itu Harus Jujur Oke berarti Secara ngomongnya Gibran Lebih tenang Gibran Atau lebih tenang Febri Dian Sayang Jebir KPK ya Kan katanya Kamu senang dengan Laki-laki yang tenang Ini lagi Mas Gibran yang jawab Kenapa Gimana Lebih tenang yang mana Lebih tenang lautan Yang dalam Kayaknya ya Oke Kalau Mas Gibran Kalau Mas Bobi Kalau Mas Bobi Kalau Mas Bobi Apa karakternya Tadi Mas Gibran Jujur Jujur Dikatakan Mas Gibran Jujur Sama sabar Kali Kalau kita mau Mulai usaha Sampai kita Ada target tertentu Pasti kita harus sabar Untuk mencapainya Oke Kalau Mas Kayesang Kalau saya sih Ini Tanggung jawab Jadi kita tanggung jawab Buat internal kita Tapi kita juga Tanggung jawab Konsumen kita juga Tapi itu Itu apa Saya kan juga punya usaha Oke Untuk membuka cabang itu Agak sulit Saya itu gitu Ini kok bisa Cepet gitu loh Buka cabangnya Nanti targetnya juga 300 Ini tips dan triknya Ini apa Dan apa ada hubungannya Dengan siapa yang berani Mau ngurus izin Kalau misalnya Dengan Saudara-saudaraku ini semua Atau mungkin berani Berani sekali Untuk buka cabang Buat cabang target Karena gak takut rugi Gak takut bangkrut Istilahnya mau berangkut Tetap kaya Tapi Mas Akbar Itu menarik Tadi pertanyaan Benar gak sih Memang dipermudahnya Ada gak sih Mas-mas Kalau ketika Mau buka cabang baru Itu maksud saya Dipermudahnya itu ada gak Karena mereka tahu Mas-mas itu siapa Ada gak Kalau dipermudah gak sih Misalnya kemarin saya Insya Allah Oktober ini buka cabang Di Manila ya Kita tuh ngurus Perizinannya itu Hampir satu tahun lebih Jadi kalau dipermudah sih Enggak Ya presidennya kan Bukan Pak Jokowi Di Manila Kita kan tetap Soan ke KBRI sana ya Minta dibantu Pak ini tolong dibantu Dikawal Biar bisa cepat Markobar Biar bisa cepat Buka di Manila Tapi ya Kita tetap ikutin Proses yang ada Satu tahun Yang disini Maksudnya Mas Yang disini Kalau saya boleh coba Saya tuh Misalnya nanti Dari bulan Yang Agustus September Oktober November Saya udah kasih jadwalnya semua Jadi saya udah tahu Nanti saya bukanya Dimana aja Jadi emang ngurus Emang udah dari sekarang Jadi ya Lumayan lah Satu bulan Sampai dua bulan Kalau perizinan Terpajakan Kita tertip semua ya Sesuai Sesuai aturan Yang gak ada Gak ada yang dipermudah Gak ada yang dipermudah Mas Kaisang juga itu gak ngerasa Memang ada yang dipermudah Kita butuh lumayan waktu Lumayan satu bulan dua bulanan Berarti kan soalnya kan Saya mulai dari ngurus domisili nih Dari lurah Lurah kecamatan agak susah Saya pindah ke Bandung Dibilang domisili nya mana Di PT nya kan Di PT waktu itu Jakarta Kalau persyaratannya udah lengkap Ya pasti langsung bisa Keluar lah Itu pasti syarat-syaratnya ada yang kurang Staff saya berarti kurang Kan bapaknya Bapaknya udah mempermudahkan usaha Saya mau nanya sama Mas Kaisang nih Karena kemarin saya sempat denger Bapak bilang Bahwa kalau usaha-usaha-usaha tuh baik Tapi jangan lupa sekolah Nah saya melihat Mas Kaisang Bisnisnya banyak banget Itu apa Sekolah ditunda dulu Atau gimana Ya enggak Lanjut kebetulan Kemarin tuh Ini Kan di kuliah saya Ada programnya Namanya Kalau 4 tahun kita harus 6 bulan Dipakai buat magang Kalau saya kan curang Saya magang di Perusahaan saya sendiri Saya yang nilai-nilai sendiri Kalau saya bagus Saya semua sendiri Itu yang saya lakukan Jadi magang Kalau Man Bobi Kahiyang suka kopi tidak? Tidak begitu suka Enggak suka sih Enggak begitu suka Tapi mencoba kopi juga Hanya karena Bobi suaminya Yang pengusaha kopi atau Memang sudah ingin mencoba sebelumnya? Untuk yang baru sih belum mencoba Karena Kebetulan pas buka itu kemarin Sama testing rasanya kemarin Udah hamil Jadi Enggak mungkin nyobain kopi banyak-banyak kan Mas Oke Untuk Kaesang Ini nama ini Kae artinya yang Sang di Pangarap di arep-arep Yang di arep-arep Yang di harapkan oleh Bapak Kira-kira apa sih yang di harapkan oleh seorang Jokowi Dodo pada Kaesang? Kok tanya-nya saya? Yang sampai ke kamu Nah kalau besar Nah Nah kalau besar janyusain orang tua Selalu itu yang selalu dibilang oleh Bapak? Ya pokoknya yang penting janyusain orang tua lah Karena Dari dulu kan udah dibayarin sekolah Apa semua Masa masih minta-minta terus juga kan gak enak Apalagi laki kan Laki ya bisa berdiri sendiri Dan sekarang sudah pernah ngasih duit ke Bapak Ibu dari usaha? Kalau saya ngasihnya ke Ibu aja Oke kita harus break lagi Kita akan kembali setelah jadah berikut ini Tetaplah bersama Q&A Dipersembahkan oleh Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya Sifat anak Pak Jokowi bisa jadi contohnya Gayanya sederhana walaupun anak presiden Lima tahun hampir berlalu tapi tetap konsisten Bikin usaha sendiri hidupnya ingin mandiri Pelan tapi pasti gaya milenial masa kini Jadi bos kuliner gak mau ikut politik Apapun yang dilakukan selalu saja dikritik Ditanya pendapatnya jawabannya Biasa aja Walau bapaknya terkenal anaknya tidak manja Beda dengan yang lain embel politik Orang tua lebih pilih mark obar Sang pisah setiap hari dijual Pendapatnya Biasa aja Komentarnya Biasa aja Diomongin Biasa aja Dijelakin Biasa aja Dicewekin Biasa aja Disamperin Biasa aja Selama seminggu terakhir kita mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang kami kumpulkan dari media sosial Baik itu dari Q&A maupun dari Metro TV Dan kita lihat ini ada pertanyaan-perti dan kita lihat ini ada pertanyaan pertama dari netizen Silahkan Yang pertama pertanyaannya dari Edmurina Afna Apa anak seorang presiden pernah terpuruk? Kalau iya tentang apa? Dan siapa tokoh inspirator dari Mas Kaisang, Mas Gibran dan juga Mas Bobi Kalau lagi pada saat terpuruk atau lagi down dan kenapa orang ini menjadi tokoh panutannya? Mas Gibran silahkan dijawab Pernah enggak sih terpuruk gitu? Dan siapa waktu itu tuh yang jadi panutannya ketika lagi down? Kalau terpuruk sih hal biasa ya Dan kalau pengusaha kan pasti ada untung ruginya Ada sepi, ada rame Ya itu hal yang sangat lumrah lah Kalau inspirator Atau curhatnya lah siapa ketika lagi terpuruk itu? Ya banyak lah, banyak orang Bapak enggak? Ya Bapak salah satunya Bapak sering sampai sekarang juga masih sering ngasih masukan Tapi Bapak bukan inspirator saya Mas Bobi? Sama sih, kalau terpuruk bukan apa ya Terpuruk, mungkin terpuruk lah bahasanya Pernah sih pastinya Ini dalam rangka karir juga atau personal? Ya karir juga Kayak saya bilang tadi, kita harus sabar kan Untuk usaha, ya pasti sabar itu pasti tadi ada terpuruknya Ada bangkitnya Oke Kalau inspirator Ya itu dia tuh Bapak bukan dong Mungkin kalau untuk teman cerita Ada dari apa ya Tim kita lah, tim dari saya Sama, biasanya saya suka cerita sama almarhumaya saya sih Oke, kalau Mas Kaisang? Kalau terpuruk ya pasti pernah lah, setiap orang kan pasti pernah Kalau ya Kalau untuk inspirator, saya sendiri Mas Kaisang, tapi sebagai anak bungsu gitu Kalau lagi daun-daunnya atau lagi terpuruknya gitu Langsung dibantu enggak sih? Biasanya sama orang tua tuh langsung turun tangan Terus ngebantu, ini karena kan babynya gitu Enggak sih, saya juga jarang cerita juga soalnya Saya di rumah Ya sama bapak pasti enggak Ceritanya enggak jelas-enggak jelas kok soalnya Tuh hatinya sama bapaknya Mas Gibran enggak? Iya kayaknya sama bapaknya Mas Gibran Oh iya Oke, kita lihat pertanyaan kedua Pertanyaan kedua ini datang dari Pradika Ginting Kenakalan remaja yang waktu itu pernah dilakukan Pada masalah sekolah atau kuliah Mas Gibran ada enggak? Banyak Apa? Kalau gitu pertanyaannya dijawabnya sama Mas Kaisang Kenakalannya Mas Gibran apa dulu? Ya dijawab sendiri aja, nanti disalahin saya Enggak saya anak rumahan Enggak pernah aneh-aneh sih Kalau kenakalannya Mas Kaisang ada enggak? Yang jadi omongan keluarga gitu? Apa ya? Enggak ada Waktu itu kan pernah ini ya Mencuri di Mencuri di mana? Mencuri di minimarket Apa? Enggak mungkin Pernah benar mencuri di minimarket? Boro-boro ke minimarket emang dulu ada April mat? Eh? April, Maret? Enggak ada Enggak ada Kalau Mas Bobi? Enggak ada sih jenis mbak Enggak ada? Standar lah Standar Apa itu? Standarnya apa? Mungkin kita standarnya beda soalnya Standar tengah sama standar pinggir nih Mungkin kita beda tuh soalnya Kalau Kenakalan di sekolah ya Paling kalau gitu sih Paling bolos kan Standarnya seperti itu Mencuri hati pacar orang enggak pernah Kalau Mas Gibran tadi katanya enggak pernah Dia enggak pernah sekolah Orang dia ngomong anak rumah Mbak Lisa silahkan Mbak Lisa mau menambahkan Ada pertanyaan? Ya Yang paling Yang apa namanya Teguran atau kejadian yang Yang bapak atau ibu Pernah menegur kalian Dan itu dikaitkan dengan Kan anak presiden gitu Apa? Seperti Inayah dulu Rambutnya dicer Ini jangan-jangan Mbak Lisa curhat lagi Kalau saya anak rumahan kayak Gibran Jadi enggak banyak problem Silahkan ada enggak yang pernah Dikomplain gitu sama bapak Kamu sebagai anak presiden Harusnya gitu Tapi dari bapak dan ibu Bukan dari orang luar Mas Kaisang nih kayaknya nih Ada enggak mas? Apa ya? Enggak ada Saya juga jarang di rumah juga Kemarin ditegur karena Mau membocorkan Nama Wapres Membocorkan nama Wapres Udah ada berarti Udah ada Udah ada berarti Jadi selama ini digantongnya Mas Kaisang ternyata Siapa? Siapa? Mas yang diusulkan siapa? Namanya siapa? Ini yang mau membocorin Siapa? Mungkin dari Mungkin pertanyaannya gini mas Dari nama-nama yang ada Siapa yang mereka paling tujuh? Dari 10 nama yang beredar Enggak sih apa Saya mau menjawab Pertanyaannya Bu Alisa Ya Bapak Aduh ya Allah Mbak mas Mbak ya Oke mbak Ya kita kan masih Anak kecil semua ya Kadang-kadang kan masih Kalau di sosial media Masih sangat Seenaknya sendiri Atau cara berpakaian Kami yang mungkin Agak kurang Sopan Ya pasti banyak lah Teguran-teguran Harusnya Seperti ini Harusnya seperti itu Tapi Bapak selalu menekankan Jangan terlalu kaku Kamu Jadi diri sendiri aja Yang penting Ada batasan-batasannya Mungkin pertanyaannya buat Mas bertiga Apakah Dengan jadi Keluarga presiden Ada yang gak boleh dilakukan Atau merasa jadi terbatas Banget gak boleh ini Gak boleh itu Manggarnya jangan mas lagi Tadi biasanya manggilnya apa? Ya kaya sang Merasa dibatasi gak sih Kayak banyak do and don'ts Atau mungkin Dari mas Bobby kan Baru bergabung di keluarga Istana Jadi gak boleh ini Kebebasannya merasa berkurang Ada perasaan seperti itu gak? Gak ada sih Bahkan Pas awal-awal Mau menjelang pernikahan Saya kira bakal Digituin gitu mas Saya tunggu-tunggu nih Kok gak ada Digituin Rupanya yaudah Gak ada sih Masih aktivitas biasa ya Kita kan Kamu masih nyetir sendiri Saya juga kadang-kadang Masih nyetir sendiri Biasa Aktivitas normal aja Naik motor Kalau di jalan Dia nyetir sendiri Orang-orang gak boleh nyetir Nyetir sendiri Gak ada orang lain Dikosongin Penafsiranmu bagus banget Cerdas sih Oke ini kita harus Kita harus ini dulu Ada video yang ingin juga Memberikan pertanyaan Disini Coba kita lihat Kalau saya sih Saya meng Mengapresiasi Men-support Artinya Dia sebagai Anak pejabat Dia kemudian Mau berbisnis Begitu ya Itu bagus gitu Karena Mungkin Maksudnya Dia adalah Dia Mengambil jalan lain Dia gak mengambil jalan politik Apa saran Apa saran Dia buat bapaknya Itu satu ya kan Kedua Apa saran Apa saran Dia buat saya Atau kritik deh Ya kan Apa kritik dia Buat saya Kalau ada kritik Buat seorang Fahri Hamzai Yang memang Selalu mengkritisi deh Pemerintahan bapak Dan juga Mengkritisi presiden Ada apa kritiknya Atau saran Ya harusnya Kalau dari saya Buat Pak Fahri Ya lanjutin terus Seperti itu Kan Pak Fahri Seperti itu Ya lanjutin terus aja Pernah-pernah bete gak Dengan kritikannya dia Bapak Jarang dengerin juga Sebenarnya Mas Gimran Ya jangan pernah berhenti Mengkritik Kalau gak ngkritik Ya bukan Pak Fahri Hamzai Bukan Pak Fahri Hamzai Kalau gak ngkritik ya Begitu Oke Kita harus break lagi Tetaplah bersama kami Q&A akan segera kembali Dipersembahkan oleh Saya nikahkan Dan saya jodohkan Dan saya jodohkan Anak kandung perempuan saya Kahyang Ayu Dengan engkau Mohamad Bopi Afib Nasution Bin Insinyur Haji Erwin Nasution Almarhum Dengan Mas Kawin Seberangkat alat sholat Dan emas berat 80 gram Dibayar Tunai Saya terima nikah dan jodohnya Kahyang Ayu Binti Joko Widodo Dengan mas tahun Seperangkat alat sholat Dan emas 80 gram Dibayar Tunai Saksi Ini tadi Pernikahan Bobi Nasution Dan Kahyang Ayu Beberapa waktu lalu Yang juga sempat-sempat Disebut ini sebagai Royal Wedding Indonesia Gitu Kalau kita ingat Mas Bobi Kalau boleh flashback Waktu ketemu Pertama kali Sama Pak Jokowi Itu Pak Jokowi Sudah jadi presiden atau belum? Pertama kali ketemu? Sudah Sudah Deg-degan gak mas Waktu minta izin Buat nikahin Mbak Ayang? Kalau minta izin nikah Bukan sama Bapak sih Pertama kali Sama Ibu? Sama Ibu Sama Ibu Jadi ke Bapak Berarti tinggal ngomong aja gitu Ngomong nikah Mbak Kahyang Responnya Bapak gimana? Yaudah Yaudah gitu aja Terus Tapi Mas Bobi Deg-degan atau enggak? Ini kan ngomongnya sama presiden gitu Biasa aja sih Saya deg-degan Yang deg-degan saya Kesel gak sih dijawabnya gitu doang mas? Pas udah nyiapin skrip kan Nanti kalau dijawab gini Mau jawab gini Jawab gini Gatau aja cuman Yaudah Sebel gak mas? Malah kesel gak kemarin tuh mas gitu? Pak bisa jawab lebih panjang gak gitu gak? Tapi harus bersyukur Kalau dijawab Yaudah Daripada Udah ya Mas Bobi Saya dulu Satu-satunya yang Mantu Gus Dur pada saat Gus Dur jadi presiden juga gitu Jadi saya tahu beratnya jadi mantu Gitu ya Apa hal yang paling berat Buat Mas Bobi waktu itu? Saya sih sebagai Dalam posisi Mbak Ayah waktu itu Itu harus Menjaga dua-duanya nih gitu Menjaga si suami Dan menjaga tugas sebagai anak gitu Anaknya presiden Yang paling berat buat Mas Bobi apa? Dan dulu kok bisa nekat begitu? Apa tuh yang bikin Sampai berani nekat Memilih untuk jadi mantunya Presiden Karena Kamu kan gak hanya menikah dengan dia Tapi juga Dengan jabatan Bapak Tadi sih Mbak Makanya tadi saya Awal-awal mau persiapan nikah itu Saya tunggu-tunggu tuh Ada gak nih peraturan-peraturan Mungkin gitu Mbak ya Kalau ada peraturan Batal gitu maksudnya Bukan Maksudnya Ada gak kira-kira Nanti setelah masuk ke keluarga Ada batasan-batasan yang gak boleh Atau gimana Rupanya gak ada Ya yang penting kita Saya sendiri yang baru masuk ke keluarga Ya tahu dirilah gitu kan Bawa diri sendiri Ngikutin Tradisi yang ada di keluarga Tapi kan Mas Bobi Batak kan Iya Kan istrinya yang ngikut sama suaminya Berarti yang beradaptasi lebih Mas Bobinya apa Apakah ayangnya Kalau tradisi Batak kan Biasanya istri ngikut ke Keluarga suami Ini kan tadi tradisi Masuk ke keluarga Presiden Oh iya iya Bukan tradisi Adatnya Tapi kalau dari adatnya Gimana Memang Sama Sama aja Memang mbak ayangnya yang ikut sama keluarga Mas Bobi Atau Sama sih makanya Acara pernikahnya dibuat Di dua adat itu Jadi sama Sama lah gak ada yang Dominan ke Medan sama dominan ke Solo Gak ada Oke Mas Orang tua Mas Bobi Menyiapkannya dulu gimana Begitu tahu Mau nikahnya sama anaknya Pak Jokowi Nah itu Makanya Sebenarnya Nyiapinnya udah Sebelum Ayah saya meninggal itu Kita udah Berapa kali sharing Sebenarnya saya takut-takut juga sih Sebenarnya Cuman Waktu itu Kata Almarhum Ya terserah Kalau misalnya Kamu Laki-laki Harus berani Makanya itu pesan dari Almarhum sebelum Meninggal sih Kurang lebih pas Tahun baru itu Almarhum cerita seperti Itu dan pas awal Januari Meninggal sih Jadi ya Kita Saya beraniin tadi Kenapa berani ya itu Karena Perintah Almarhum ayah saya Harus berani Oke Iman Mau nanya simpel aja Iman Iman dulu Kita ke Iman dulu Kalau Mbak Kahiyangnya sendiri Itu Berbisnis juga gak sih Kayak Saudara-saudaranya gitu Selain memang Sekarang kayaknya lagi Doyan-doyannya Mencari Mencari Uang dari Ngebass Di Instagram Nge-endorse Produk di Instagram Kayaknya kalau kita lihat sekarang Produk Apa namanya Perawatan muka Dan lain-lain gitu Selain itu ada Bisnis lain gak Mbak Kahiyang? Kalau sekarang sih gak ada Gak ada Tapi kalau dulu gak tau Dulu pernah Namanya Ayah-ayah Tapi yang itu Gak dilanjutkan Karena gak ada yang ngurus Di Solo dulu Bisnisnya di Solo Cuma Banyak yang gak tau aja Bisnis apa itu dulu? Ini Apa kayak Baju Ini di Apa ya Duster Duster batik Oke Tapi sekarang udah gak Karyawannya diambil Mas Ghibli Tapi setau Mas Bobby ini Aktivitas Mbak Kahiyang Jadi Endorser di Instagram ini Mendatangkan banyak uang gak? Atau menguntungkan gak? Pernah nanya-nanya gak gitu? Eh berapa nih sekali Posting di Instagram gitu Kan followersnya kan banyak Lagi tanya rate card Nenny maksudnya nih Katanya kalau Ayang ya kalau uang istri Uang istri katanya mas Saya gak perlu tau katanya Betul Olga silahkan Olga Tadi penasaran juga Pada saat pendekatan Itu sebenarnya dari kapan sih Mas Bobby Pada penasaran juga Karena tau-tau Loh udah mau mantu gitu Padahal kita gak tau Pacarannya kapan Padahal kan Bayang itu diikutin media Terus kemudian banyak Pas fan press juga gitu Kok bisa gak ketahuan gitu Biasanya kalau Makan malam atau apa Gimana caranya supaya Gak ketahuan orang? Ya pertama ketemu sih Di kampus Kita sama-sama ngambil S2 Di Bogor Itu Ya kalau pacaran Kebanyakan di kampus sih mbak Jadi Prak-prak belajar bareng Prak-prak belajar Nyari Kalau bagian kelompok Kalau bisa satu kelompok gitu Jadi pas belajar kelompok Bareng-bareng Kalau lagi kencan gitu Perlu milih-milih tempat Gak yang harus sembunyi-sembunyi Dari orang-orang? Gak juga sih Kalau kaesan Kencannya Udah punya belum? Udah Udah ada Kalau kaesan gimana? Kalau kencannya ngumpet-ngumpet juga atau gak? Ya kan Kalau Apa ya pas kencannya Pas di sekolah di Singapur Iya Tapi kalau 6 bulan ini Ya gak dulu Karena kan Emang vakum dulu Kuliah dan harus kerja Tapi nanti kalau balik Kuliah lagi Sambil pacaran Ya Kevin Mungkin saya penasaran sama Mas Bobi Waktu ngapel gimana Mas? Ke istana gitu Nukar KTP Kepentingannya apa apel? Gimana sih Gimana sih Ngapelin anak presiden gitu? Enggak sih Paling ngantar doang Kalau awal-awal tuh ngantar doang Pas udah Persiapan mau nikah lah Baru Mondar-mandir ke Kebetulan kan Ayang tinggalnya di Bogor Di istana Bogor Jadi Mondar-mandir di istana Bogor aja sih Kalau telat pulang Bapak suka Gitu 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 Atau ada yang pas Mampresnya lagi ngintilin Gitu gak kalau lagi pacaran? Gak tau Kalau pas jalan sih gak ada Gak tau kok Diam-diam ngintilinnya Mas Bobi Tadi saya tertarik Dengan ketika Mas Bobi bilang Pada saat mau melamar Mbak Kayang Ada takut-takutnya Sebenarnya ketakutan Atau kekhawatiran Terbesar apa sih Yang Mas Bobi punya Pada saat Kemudian akhirnya memutuskan Oke gue mau lamar Pacar gue Ketakutan atau kekhawatiran apa? Tadi kan Mas Bobi bilang kan Takut-takut Takutnya takut apa? Yang pertama itu sih Ya takut Kalau gak Saya gak ngomong Ayangnya marah Yang kedua ya takut Kalau udah ngomong Ya Namanya kita meminta Kan pasti takutnya Ditolak lah Gitu Oke Jadi tetap ada khawatiran itu ya? Pasti Dan pada saat menjalankan Perubahan peran nih Dari yang single Kemudian jadi suami Dari anak presiden Tantangan terberat apa Yang dijalani selama ini? Ya itu kalau Udah mulai agak malam Kan Mulai ada yang marah tuh Tidur-tidur Tidur udah gitu Oke Kita harus break lagi Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama Q&A Dipersembahkan oleh Sebelum ayah saya meninggal itu Kita udah berapa kali sharing Sebenarnya saya takut-takut juga sih sebenarnya Cuman waktu itu Kata alam arhum Ya terserah Kalau misalnya kamu Kamu laki-laki harus berani Makanya itu pesan dari alam arhum sebelum Bapak Bapak Bok kaya sang mau ini Minta proyek triliunan Bapak Yang ada di pemerintah Animonya nanti rencana kemana? Walau Animah Enak aja Di rumah Di rumah gratis Mbak Selfing Kok suka tau sama mahluk kayak ginian Mbak? Mau Ya ini udah selesai tadi hijab kongulnya dan sekarang itu lagi salam-salaman Halo Selamat buat ayam Halo Hah? Arena Kapur Ibu Ibu masuk Ini disini disini Art nyapu Ya udah nyapu ya Nggak apa-apa nyapu Nggak gundangnya Apalah Nangis Tok sibuk sekarang Benar mukaku yang digambar di Apa Apa nih ya Di tembok itu benar-benar Persis banget Kumisku yang Masih di Q&A biasa saja Masih bersama Gibran, Kaesang dan juga Bobby Nasution Sekarang kita akan tes seberapa dekat sih saudara, berdua bersaudara ini Mas Gibran dan juga Mas Kaesang Seberapa kenal satu sama lain Kita pokoknya saya nanya pertanyaan Nanti tolong jawabannya ditulis di papan Nanti jawabannya akan dijawab oleh masing-masing yang tadi diberi pertanyaan Apakah betul atau tidak Yang pertama itu saya ke Mas Kaesang terlebih dahulu Berapa nomor sepatu Mas Gibran? Coba betul atau tidak Berapa mas nomor sepatunya Mas Gibran? Nomor sepatunya Mas Gibran berapa? 12 12 itu 445 445 coba betul atau enggak? 45 Oke betul Cara ke Mas Gibran Ukuran bajunya Mas Kaesang Ukuran bajunya apa Mas Kaesang? Enggak tahu Kok enggak tahu Apa ukuran bajunya Pak? Oh biasanya sih kalau enggak SM Kalau enggak SM Jawabannya Mas Gibran? M Oke Pertanyaan untuk Mas Kaesang Makanan kesukaan dari Mas Gibran apa? Aduh susah Aduh Martabak Martabak Mas Apa Mas kesukaan makanan kesukaannya Mas Gibran? Enggak pernah ada satu yang favorit sih Yang kira-kira Mas Kaesang pasti nebaknya ini nih Ya sate kambing Wah jangan yang lain Apa kamu nulisnya apa Mas? Mas Kaesang nulisnya apa? Martabak? Martabak kan? Masa makan jualannya sendiri Mas? Ya enggak apa-apa Kalau untuk Mas Gibran Berapa jumlah outlet Sang Pisang? Kasih kan udah ngomong Iya Gampang Tapi siapa tahu enggak ingat? 25 ya Berapa? Bener enggak? 25 Bener Oke tutup tangannya Ke Mas Kaesang Ini kalau sampai enggak tahu sih ke keterlaluan Kalau gitu saya ganti deh Bintangnya Mas Gibran apa? Zodiaknya Apa Mas? Bintangnya apa? Apa yang? Saya tahunya woton Oh setel Aku juga woton enggak tahu lah Apa ya Oh ya inilah Betul enggak Mas Gibran apa bintangnya? Ini bener enggak? Saya Libra Oh Sagittarius Apa? Apa bintangnya? Bintangnya Mas Gibran apa? Libra Libra Kamu nulisnya apa? Sagittarius Enggak tahu Untuk Mas Gibran Bintangnya Mas Kaesang apa? Coba ditulis dulu Ya Sagittarius Kaisang Salah Salah Capricorn ya mungkin ya Capricorn Ditulis dulu Biar kelihatan akrab Apa? Capricorn Kamu Capricorn? Betul Oke udah dikasih tahu salah tadi Kalau Pertanyaan untuk Mas Kaesang Film favoritnya Mas Gibran Oh Film favoritnya apa Mas? Mas Gibran Apa ya? Ini Apa film favoritnya? Film favorit Ini loh Film Indonesia atau bukan? Ini loh Bukan Itu bukan juga Jadi salah itu jawabannya udah salah Salah itu Padahal salah Kamu jawabnya apa emang? Yang jelas salah Dia udah bilang bukan Apa? Cek toko sebelah Cek toko sebelah Itu filmmu Salah sasaran Mas Gibran Suka sekalian promo deh Mas Gibran ditulis Berapa berat badannya Mas Kaesang? Udah kurusan nih sekarang Gampang ya? Tidak tahu aja Berapa Mas Kaesang berat badannya? 64 64 Sekarang tulisannya berapa? 70 70 Agak jauh itu perbedaannya Kalau Nah Tadi sebenarnya udah diomongin ini Usianya Mas Gibran Tadi baru aja kita bahas Kalau gitu Usianya Mbak Selfie berapa? Mas Kaesang Berapa ya? Berapa Mas? Gampang Kan itu istrimu Berapa Mas Gibran usianya Mbak Selfie? Dua tahun dibawah saya 28 berarti 28 29 Kamu menulisnya berapa? 30 Oke Kalau ini pertanyaan untuk Mas Gibran Permainan favorit ketika Masih kecil Permainan favorit kalian Ketika masih kecil apa? Kita kan sering ini Apa? Sering apa? Sering apa? Apa permainan favoritnya? Apa ya? Pukul-pukulan Dari kecil sih kita sukanya ini PUBG Apa itu? Apa itu? Belum ada lah Oh belum ada Apa ya? Mikir lama banget sih Apa ya dulu Pas gitu loh Enggak dulu Kita sering berantem di dekat air terjun Terus gini-gini Apa? Coba Kalau gitu coba diperagain dulu Kalau berantemnya kayak apa sih Coba boleh dikasih lihat gak? Dekat air terjun Terus gini Yang menang jadi raja Solo forever Solo forever Coba kayak apa Mas Kesang kayak gimana? Itu promosi film Black Panther Biasanya Mas Gibran Yang bisa ini Ayo sana Ayo coba Coba Kita dulu kecil ngapain? Hah? Kamu sukanya ninggalin aku di rumah Dia suka apa dulu? Enggak Kalau kan beda umur kan lumayan jauh kan Berapa ya? 8 tahun ya? 7 tahun, 8 tahun Jadi kan Saya dulu kan masih kecil banget kan Gak mau ngajakin main Oh gak mau Jadi kamu dianggapnya anak kecil Gak diajakin main Sejak kapan akhirnya kamu dianggap? Sama Mas Gibran Sejak punya bisnis Mulai diajakin joinan Sejak punya duit sendiri Dianggap Man ada pertanyaan? Silahkan Man Guys Presiden Jokowi ini Kalau gue liat Akhir-akhir ini Hobi banget Pakai sneakers yang Lagi hits Yang lagi hype Ya kan Dimulai dari dulu Pakai Lunar Epic Terus dia pakai Yeezy Di beberapa tempat gitu kan Terus pakai NMD sekarang Gue yakin Ini yang ngeracunin Adalah kalian Anak-anaknya pasti kan Takut gak sih Gara-gara Kalian suruh pakai Sneakers-sneakers Yang hype itu Orang jadi Berpikir bahwa Ah Pak Jokowi ini Gak sederhana lagi Orangnya Bukan Bukan orang yang Deso lagi gitu Sekarang udah jadi Anak hype bis Kayak gitu Ini pertanyaannya datang Dari penggemar sneaker Coba angkat kaki gini Man Kasih liat Man Nah Pertanyaannya tentang sneakers Emang Tapi tunggu dulu Emang bener Diracunin sama anaknya Atau enggak Kayaknya sih iya ya Bener gak Kalau diracuni sih enggak Kebalikan ya Kita yang diracuni Bapak Tuh Balikannya justru kan Soalnya Soalnya Bapak datang sendiri ke Event-event sepatu gitu-gitu kali ya Ya Bapak kan memang Sukanya pergi raffle gitu Malam-malam udah ngantri Yeezy gitu Oh iya Ngantri Supreme Ngantri Kemarin ngantri Supreme LV itu juga ngantri ya Nice Jadi semua ngantri ajudannya Ini ngamur ya mas ya Leona Ya Kevin Mau nanya buat Mas Gibran Ya Kak Esang kan kadang-kadang galau ya sama pacarnya Cerita enggak? Saya enggak pernah galau loh Kok kayaknya dia tahu banget kamu deh ini Pacarnya siapa ya Enggak pernah cerita apa-apa sih kalau Tentang relationship-nya enggak pernah cerita Enggak sih Kak Esang itu orangnya sangat tertutup Apaan yang tertutup kamu mas? Enggak Jadi kamu enggak pernah curhat Curhat dengan pacar enggak pernah ke Mas Gibran? Enggak Soalnya kalau curhat ke Mas Gibran Enggak pernah membicarakan hal-hal negatif ya Kalau curhat ke Mas Gibran juga salah Oh dijawab Yaudah Ya iyalah itu urusan masing-masing Ngapain saya ikut pusing Tapi Mas Gibran sendiri setuju enggak dengan pacarnya Kak Esang yang sekarang? Oh iya tanya orang tua dong Tanya Bapak Ibu Enggak penting ya Enggak penting ya kalau ini Tapi harus siap-siap menangis loh Mas Kak Esang ini Kenapa? Karena nama pacarnya dia udah mengidentikan orang-orang nangis Felicia Tisu Jadi siap-siap sudah sedia tisu dia Bu Oke kalau gitu jangan sedia tisu karena kita harus break lagi Tetaplah bersama kami Q&A akan segera kembali Dipersembahkan oleh Makananku soalnya Mas Gibran Enggak pernah ada satu yang favorit sih Yang kira-kira Mas Kaisam pasti nebaknya ini nih Ya sate kambing Wah jangan yang lain Masih di Q&A biasa aja dengan Mas Gibran, Mas Kaisang dan juga Mas Bobi Kita akan mulai dengan kuis seperti biasa Karena kuis ini sering dikasih Presiden Jokowi ketika lagi kunjungan kerja nih kemana-mana Nah pertanyaan pertamanya ini untuk Mas Gibran Kita lihat cuplikan berikut ini Tadi saya sampaikan negara kita ini beragam Negara kita ini majemuk Kita memiliki agama yang berbeda-beda Memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda Memiliki suku yang berbeda-beda Ada 714 suku di Indonesia Sebutkan lagi 6 saja Dari 714 kebutan Pertanyaannya untuk Mas Gibran Sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia Suku Jawa, Suku Sunda, Petawi, Batak, Dayak Sudah 6? Sebelum baru 5, satu lagi Kurang satu apa ya? Syukurin, syukurin Satu lagi sukunya Dayak, Batak, Jawa Sunda, satu lagi tadi Petawi Petawi, satu lagi Ayo Kurang satu apa ya Ayo Bantuin dong Mas Bobi Suku Cadang kali Suku Cadang Suku-suku Batok Lama banget sih Yang ini yang dayung-dayung Yang dari Makassar Banyak Ada yang di pulau ini Atasnya Surabaya Yang di Priuk Ditebakin lagi Madura, Bugis Kak Maman dibantu Bukin gak Maman? Bugis Oke, Bugis 6 Oke Pertanyaan kedua Kita lihat klip berikut ini Ya, negara kita Memiliki 516 kabupaten dan kota 516 kabupaten dan kota Sebutkan 6 saja Udah, gampang Pertanyaannya untuk Mas Bobi Silahkan 6 Sebutin 6 kabupaten atau kota Yang ada di Indonesia Kota Bogor Kabupaten Bogor Jangan sama dong Mas Kebanyak Banyak banget Jadi kota Bogor Kota Bogor Solo Medan Jakarta Eh, ya Jakarta Apa lagi? Palembang 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 Oke, satu lagi 6 Makassar Makassar Oke Kita lihat ke Ini benar semuanya Jadi tepuk tangannya lagi Ini untuk Mas Bobi Ini betul semuanya Kita lihat klip yang ketiga Pertanyaannya untuk Mas Kaisang Sekarang pertanyaan saya Tadi saya sampaikan Negara kita Indonesia ini memiliki 17.000 pulau Sebutkan 5 saja pulau yang kita miliki 5 pulau yang ada di Indonesia Apa saja Mas Kaisang? Yang kecil dong, yang kecil Jangan yang besar-besar Pulau kecil, pulau kecil Pulau yang kecil ya Jangan yang pulau-pulau utamanya Ayo Mas Yang harus yang kecil ya Iya Lombok, Bali, Madura Terus Apa ya Jawa Ini pulau seribu itu bisa masuk gak ya Itu pulau seribu bisa masuk ya Langsung seribu jawabannya Ada kan ada pulau pramuka kan di pulau seribu Terus apa lagi ya Ada apa gitu bantuan gitu kalau friend Tempatnya penjara Penjara Apa ya itu ya Tuh ada tadi tuh ada yang njemput-njemput tuh SD audience Oh iya Nusa Kambangan Satu lagi Oh tadi pokoknya 5 ya Tambah lagi Waduh Udah pulau Jawa aja gitu lah Udah itu Pulau Jawa oke Tepuk tangannya betul semuanya Dirinya bingung nih padahal kita punya hadiah Tapi karena jawabannya semuanya benar Saya balikin deh ke panelis Panelis Kalau tadi kan kita Nganggepnya ini wah aduh nih Susah banget nih di kulik-kuliknya Bakalan biasa aja jawabannya Nah setelah tadi Segmen-segmen kita udah lewatin Siapa menurut kalian yang paling ekspresif Saya sebut namanya satu-satu Nanti tolong dikasih emotikonnya Oke Kalau Mas Gibran Emotikonnya apa? Ya ekspresif atau enggak Atau apa ya Surprisingly memang ternyata interaktif Dan sebagainya Silahkan Kang Maman Kang Maman ketawa Lydia Olga Lydia Oke Mbak Alisa Pilihannya kurang banyak itu Wondering Wondering Masih wondering Oke kamu Kevin Oke love Oke kamu Iman apa tuh artinya Datar Datar Oke Kalau Mas Bobby Mas Bobby apa emotikannya? Sama Sama orang saya sama Itu berarti kesalahannya dari kita Orang saya sama semua Kamu enggak ada pilihan Kecuali mencintai Asal bapak senang Iya orang saya sama Asal bapak senang Oke coba dinaikin dulu Kita mau lihat mana Banyakan mana nih love Ya lu jangan diangkat Love nya Oke Valen apa? Oke Love nya ada Satu, dua, tiga, empat Oke Untuk Mas Kaisang Apa yang emotikannya? Ini tiga-tiganya datar Saya juga bingung Gini aja lah Oke jadi Kaisang Pemenangnya Dan seperti biasanya Kalau Pak Jokowi Punya kuis Selalu ada hadiahnya Kita juga punya Ada hadiahnya Yang akan memberikan Ini orang yang Sangat istimewa sekali Femi mohon Hadirin sekalian Untuk berdiri Untuk berdiri Dan kita Sambut Pemberi Hadiahnya Silahkan masuk Mari Pak Mari masuk Pak Mari Mari masuk Pemenangnya Mas Kaisang Pemenangnya Mas Kaisang Tolong disambut Ini dulu dong Disambut dulu Selamat datang Pak Khalid Selamat datang Terima kasih Silahkan diberikan Buat Mas Kaisang Ini sepedanya Tau yang mana Mas Kaisang Mas Yang ini Pak Tau Coba pas Mas Disebut namanya satu-satu Siapa aja Dari paling kanan Siapa Kalau ini Kalau ini ya Leknya Mas Kaisang Nama panjangnya Istrinya Mas Kaisang Istrinya Mas Kaisang Istrinya Mas Kibran Mas Kualid Mas Kualid silahkan diberikan hadiahnya Untuk Mas Kaisang Jangan salah orang loh Ini hadiahnya Ini hadiahnya Ini hadiahnya kok sebenarnya kecil ya Jadi jangan dilihat kecilnya ini proses Benar gak? Ini proses Apa-apa itu mesti dari yang kecil dulu Tidak mungkin tiba-tiba gede jadi insan itu tidak mungkin Iya kan Biar gak dipakai sama itinya kan Bisa nanti sama cucu saya dibakainya Terima kasih Mas Kualid Mau disalim beneran tadi Ini sebentar kok ini jadi bingung lihat saya Pernah gak ketemu sebelumnya? Ini baru sekarang ini Baru sekarang ini ketemunya Tapi tau gak kalau ada keberadaan Mas Kualid ini yang mirip Yang dikatakan mirip sama Bapak Ada tau gak? Tau 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 cuma bedanya saya lebih ganteng Tadi kesini pesenji salamin gak sama orang-orang? Enggak saya gak ada yang tau Enggak ada yang tau Cuma tadi aja mau masuk ke situ Pak Bapak kok ganteng ya Pak? Ya biasa Bapak yang di boxnya ojol itu ya Pak Oke Bapak Ibu hadirin kalian teman-teman boleh duduk lagi Duduk kembali Mas Kualid terima kasih Sudah hadir bersama kami di Q&A Terima kasih untuk sepedanya Itu mungkin nanti sepedanya buat anaknya Mas Bobi membakahi Mbak Ayang kali dong Ya buat Maksudnya dipakai sama Mbak Ayang? Di Singapura bisa Nanti kan saya bisa main sama judul pakai sepeda ini Oh yaudah oke Mas Kualid terima kasih pada Mas Kualid Silahkan kembali lagi Oke sebelum menutup seperti biasa kita simak catatan Kang Maman Silahkan Kang Maman Mobilitas sosial adalah hal biasa Sebentuk dinamika dalam struktur sosial Ada yang bersifat horizontal, vertikal, antar generasi Atau mobilitas intergenerasi Contohnya anak presiden Mau tidak mau, suka tidak suka Akan ikut menikmati status sebagai anak presiden Mengalami mobilitas naik saat orang tuanya menjadi presiden Dan kala sang bapak sudah selesai Popularitasnya pun bisa ikut menurun Ini hal yang biasa yang kerap ditanggapi luar biasa Bisa jadi Bukan oleh anak presiden itu sendiri Tapi oleh orang lain Tak jarang ada yang susah membedakan Yang disasar presiden Anak pun ikut tersasar Di setiap mobilitas sosial memang selalu ada risiko Bahkan ketika tak terjadi perpindahan sosial sekalipun Dan risiko itu makin terasa di negara Di mana praktik KKN tinggi Dan fenomena praktik politik dinasti Tersaji berulang-ulang Benih praktik seperti ini sudah berakar secara tradisional Berupa sistem patrimonial Yang mengutamakan regenerasi politik Berdasarkan ikatan genealogis Ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi Di masa kini orang menyebutnya neopatrimonialistik Karena ada unsur patrimonial lama Tapi dengan strategi baru Dulu pewarisan ditunjuk langsung Sekarang lewat jalur politik prosedural Bagi kami kata kuncinya adalah kompetensi Selain misalnya sistem pemilihan Mesti didesain agar lebih ramah Dan benar-benar membuka ruang secara adil Bagi siapapun untuk mencalonkan diri Jangan sampai orang yang tidak kompeten Memiliki kekuasaan Sebaliknya yang kompeten Punya kapabilitas Tidak dipakai semata alasan bukan keluarga Bagaimana dengan anak menantu presiden saat ini Yang hadir di depan kita Silahkan menilai Termasuk dari jawaban-jawaban mereka Apakah mereka termasuk di sana Atau tidak Dalam soal bisnis Gibran menyentuh di awal Terbuka peluang untuk mengambil slogan yang ada di rumah makan padang Terhadap bisnis kami Kalau puas kasih tau teman Kalau tidak beritahu kami Dalam bahasa anak medsos Anda puas mohon viralkan Anda kecewa mohon japri Dengan syarat pesan itu bukan basa-basi Berlaku bagi siapapun Dan perusahaan harus punya komitmen Untuk merespon semua komplemen Semua komplain Yang positif demi perbaikan di waktu yang akan datang Sebagai penutup Saya juga mau seperti Pak Jokowi Dalam menasehati Kaesang Nak Jangan pernah ngerepotin orang tua Terima kasih banyak Terima kasih banyak buat Mas Gibran Mas Bobi Mas Kaesang sudah hadir di Q&A pada malam hari ini Dan terima kasih juga kepada para panelis yang hadir bersama kami Terima kasih sudah bersama kami di Q&A Biasa saja Bersama Mas Gibran Kaesang dan juga Mas Bobi Tetaplah bersama kami Headline News pukul 21 akan hadir Sesaat pagi Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.